keren banget ya dia udah bisa mempratekan body positivity iya tapi itu namanya body naturality ih bukan ini tuh namanya body positivity itu namanya body naturality ih apaan sih ini body jadi agak bingung ya ladies untuk membedakan antara body positivity dan body naturality nah dikutip dari everyday health perbedaan utama antara body positivity dan body naturality itu terletak pada penekanannya kalau body positivity mengajak perempuan merasa lebih cantik bagaimanapun bentuk tubuhnya sementara body naturality mengajak perempuan untuk bersyukur pada fungsi dan kemampuan tubuh kalau sulit untuk mencintai bentuk tubuh nggak apa-apa wajar tapi hargai semua yang sudah dilakukan oleh tubuh kita dan fokus pada kesehatannya so nggak berfokus pada penampilan si bentuk tubuh gitu ya ladies kedua kampanye ini bisa dilakukan secara bersamaan loh tanpa perlu ladies memilih salah satunya tapi untuk episode kali ini aku mau share beberapa manfaat yang bisa ladies dapatkan dengan menerapkan konsep body naturality yang sebenarnya body naturality ini sudah mulai digaungkan sejak tahun 2015 tapi masih jarang terdengar ya ladies pertama berhenti untuk berhenti untuk berkomentar negatif ke tubuh orang lain selanjutnya kalau ladies sudah bisa berhenti untuk mengkritik tubuh pada diri sendiri kamu juga jadi lebih berempati dan lebih senang untuk mendengar cerita orang lain tentang tubuhnya dibandingkan menilai bentuk tubuh orang tersebut yang ketiga dengan menerapkan body naturality bisa membantu kamu untuk mengurangi stres loh ketika kita bersyukur akan apa yang sudah dilakukan oleh tubuh kita banyak hal yang bisa kita lakukan tingkat stres pasti menurun kalau stres sudah menurun efek positif muncul dan tidur jadi nginyak pencernaan juga jadi lebih baik terima kasih kaki berkat kamu aku jadi bisa kelari keliling komplek terima kasih juga tangan aku jadi bisa bawa bantal jadi kalau ngantuk tinggal bubuk yang keempat meningkatkan suasana hati kalau selama ini ladies mikirin bentuk tubuh mulu suasana hati kan jadi nggak enak ya tapi kalau ladies udah nerapin body naturality suasana hati akan jadi lebih senang kini aku tak lagi gundagel misah memikirkan tubuhku aku bahagia berkat rasa syukurku jadi ladies sudah memberikan apresiasi apa nih kepada tubuh sendiri kalau misalnya ladies bingung gimana cara untuk memulai gerakan body naturality ini mulai deh dengan berkomunikasi dengan diri sendiri dulu selamat mencoba ya ladies kemudian 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 kemud